Jelang pemilu 2024, PDI Perjuangan bertabur bintang. Ya, sejumlah purnawirawan TNI Polri diketahui bergabung menjadi kader baru PDI Perjuangan. Para kader baru ini terdiri dari purnawirawan, lima perwira tinggi TNI dan satu jenderal Polri. Para kader baru ini diberikan pembekalan di sekolah partai dan akan mendapatkan penugasan khusus dari partai. Mereka yang bergabung kemudian akan dilatih oleh partai dan mendapatkan penugasan-penugasan khusus di lapangan. Karena skala prioritas saat ini telah menyiapkan HUD PDI Perjuangan ke-50, maka di antara mereka yang bergabung ada yang mendapatkan penugasan-penugasan khusus. Khususnya dari kalangan TNI Polri adalah purnawirawan TNI Polri untuk menggembleng kader-kader partai agar disiplinnya semakin pokok. Legend TNI Purnawirawan Gani Puarsito, salah satu purnawirawan TNI yang bergabung ke PDI Perjuangan mengaku siap mendapatkan penugasan khusus dari partai. Kenapa saya memilih PDIP? Karena saya melihat secara idealisme, secara ideologi dan nasionalisme, ini PDIP saya merasa pas untuk masuk ke sana. Dan saya ingin memperjuangkan juga karena saya mantan TNI, ya tentunya memperjuangkan TNI dan rakyat yang kuat untuk bangsa dan negara ini. Dan inilah enam purnawirawan yang bergabung ke PDI Perjuangan. Di antaranya ada Legend TNI Purnawirawan Gani Puarsito, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Agus Setiaji, Irjen Pol Purnawirawan Fahrizal, Majen TNI Purnawirawan Gunawan Paki, Majen TNI Purnawirawan F. Saud Tamba Tua, dan juga ada Brigjen TNI Purnawirawan Donar Pilip Rompas. Dan yang tak kalah penting, para kadar baru ini tentu mendapat wujangan untuk tidak melakukan manuver terkait Capres dan Cawapres 2024 sampai ada keputusan final dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan, Kompas TV.